Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di materi prakarya kelas 8 semester 2. Kita melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang kerajinan serbahan dasar limbah keras ya. Sebelum materi kita pelajari, lebih lanjut, mari kita bersawatur dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Minas, selamat pagi. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi. 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 Jaap pagi. Selamat pagi. Sebelumnya ada dua, maaf ya, problem. Hasil produk kerajinan limbah keras organik. Nah, ini contohnya. Ada tiret, ada anting-anting, nah ada gantungan kunci ya. Ini dari cangkang serang. Dari batok kelapa bisa dibuat gantungan kunci. Ini ada hiasan, ada jam meja, ada tas, kayu sisa atau kayu-kayu yang beda-beda itu. Tapi bisa dimanfaatkan. Ini bisa dari tempat pensil, jam, miniatur kendaraan. Bongo jagung bisa dibuat, kap lampu, miniatur rumah. Ini kap lampu juga ini. Oh, ini tempat minum, aqua. Sisik tulang ikan. Ini buat anting-anting, miniatur kendaraan, gelang. Produk kerajinan bambu bisa sisa ya, maksud saya. Ini buat apa ini? Kacang yang tepiannya dihias dengan potongan-potongan bambu ya. Terus ini tempat minum, terus miniatur rumah. Hasil produk kerajinan limbah keras anorganik dari botol plastik bisa. Tempat sikat gigi, pas bunga, tempat pensil, dan lain sebagainya bisa. Kalian bisa browsing lewat Google. Kalian bisa pakai, pas bunga, tempat pensil, terus apa ini? Nah, miniatur kendaraan. Pecahan keramik. Nah, ini. Pas bunga dan lain sebagainya. terus aluminium rosok nah ini contohnya ada gantungan tinggi, kap lampu dan seperti itu produk kerajinan percangan kaca botol atau botol bekas ini bisa dibuat seperti ini, ada gelang juga ini ada hiasan rumah yang biasanya dibuat aksesoris di dalam rumah ya terus produk kerajinan bahan aluminium bekas ini bisa dibuat, tap lampu miniatur kendaraan ros, ini juga ros dan lain sebagainya bisa rosing kriteria kerajinan berkualitas baik, inovasi kerajinan yang dibuat merupakan produk baru dan belum ada jadi inovasi dari hasil karya kalian sendiri, misalnya yang belum ada yang belum ada di pasaran kreatif, kemampuan, daya cipta untuk membuat kerajinan baru atau belum ada jadi bisa menghasilkan hasil karya terbaru ketiga, unik kerajinan yang dibuat berbeda dari yang lainnya variatif kerajinan yang dibuat beraneka ragam berbentuk dan berbentuk dan aneka jenisnya jadi bermacam-macam estetis estetis kerajinan yang dibuat nilai keindahan maksud saya jadi mempunyai nilai keindahan jadi keasal bikin khas kerajinan yang dibuat mempunyai ciri khas ciri khusus atau keistimewaan sampai disini dulu apa yang sudah saya sampaikan tolong dibaca dibelajari nanti tinggal mengerjakan soal disporatif jangan lupa tetap selamat dan tetap semangat belajar di rumah salam kreatif salam inovatif inovatif maksud saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati